Halo semuanya, welcome back to my channel youtube Oke kali ini kita akan kembali reaction videonya Parker dan Chester lagi guys Wow ada Parker Iyalah, aku gak tau kenapa Parker ganteng Eh maksudnya aku gak tau kenapa videonya Luxury Duck ini tuh serem-serem banget ya guys Jadi kayak dia itu beli di Duck Web gitu lah pokoknya Nah jadi langsung aja kita reaction videonya Parker dan Chester yang ini guys Yang dia membeli ibu dari Duck Web Bayangin dia beli ibu di Duck Web Oh my god, ini gak habis pikir sih Jadi dia beli manusia guys Dan aku gak tau itu beneran manusia atau dia hantu Atau makhluk jadi-jadian Aku gak tau jadi langsung aja kita reaction Jadi di jam sebelasan malam gitu Si Parker dan Chester iseng-iseng buka Duck Web guys Dia disitu kayak tertarik untuk membeli ibu gitu guys katanya Jadi langsung aja kita lihat Seperti biasa di Duck Web tersebut tuh banyak banget Pilihan-pilihan ibu-ibu misterius gitu lah guys Di bawah tulisan Mothers itu ada keterangan yang katanya Ibunya itu bisa menyayangi kamu seperti ibu sendiri Dan sebaiknya kamu juga memberi kasih sayang Nah Pas si Parker dan Chester itu milih-milih Si Parker dan Chester itu tertarik sama ibu yang bernama Mary guys Liat nih Dan itu pas aku lihat fotonya ibu Mary itu udah Kayak serem banget ya guys Di bagian matanya itu agak disensor gitu Terus mulutnya tuh kayak gimana sih Kayak gini Kayak gitu tuh guys Itu serem banget sih menurut aku Dan harganya itu 2700 dolar guys Bayangin 2700 dolar itu kayak lebih dari 30 jutaan gitu guys Oh my god Bisa buat beli motor guys Disitu ada keterangan katanya Itu kayak gini guys Mary Mother itu punya tiga anak Dan dia itu tinggal di sebuah rumah 63 tahun lamanya gitu guys Setelah rumahnya kebakaran Ibu Mary ini itu Punya kayak penyakit mental gitu guys Tiba-tiba Terus akhirnya ibu Mary ini dilarikan ke rumah sakit jiwa Dan dia itu kayak Pengen punya keluarga baru gitu guys Jadi dia dijual di Dark Webnya ini guys Nah dia itu Si Parker dan Chester itu kayak ngerasa Wah ini menarik nih Jadi langsung aja kita coba buat beli Akhirnya si Parker dan Chester ini Membeli ibu Mary tersebut guys Nah setelah mereka beli Parker dan Chester itu menunggu kedatangan Ibu Mary-nya tersebut guys Dan katanya Ibu Mary-nya itu datangnya itu jam 3 pagi guys Dan bener aja gak Si ibu Mary-nya itu datang Dan pas ibu Mary-nya itu datang Tiba-tiba ibu Mary-nya itu kayak Megang rambutnya Chester Dielus-elus rambutnya gitu guys Dan itu Oh my god itu serem banget Si Chester tuh bilang kayak gini guys Please stop please stop Kan gitu kan Terus si ibu Mary-nya itu langsung kayak Pergi ke dapur Terus dia tuh kayak gini Aku akan memasakkan kalian gitu Dan si Parker dan Chester agak kebingungan gitu dong Masa jam 3 pagi bayangin Padahal si Parker dan Chester ini tuh belum lapar Terus mereka tuh bilang ke ibu Mary-nya Kalo mereka tuh belum lapar gitu guys Tetapi ibu Mary-nya itu tetap memasakin Dan langsung masuk ke dapurnya Parker dan Chester tersebut guys Yaudah si ibu Mary-nya tuh gak bisa di-stop Yaudah deh si Parker dan Chester tuh maklumin aja Terus si Parker dan Chester-nya itu kayak Ke sebuah tempat gitu guys Yang jauh dari ibu Mary tersebut Terus si Parker dan Chester itu Kayak ngobrol Dan dia tuh kayak merasa anak gitu Dengan ibunya tersebut guys Kayak Kayak anak gitu lah pokoknya Dan creepy juga pastinya Disitu ibu Mary nyuruh si Parker dan Chester Buat makan masakannya itu guys Lalu Si Parker dan Chester itu kayak ngerasa Gak serah makan dan kayaknya Teksturnya tuh kayak Ih suar Kayak jijik banget gitu guys teksturnya Kayak apa sih Bubur Tapi buburnya tuh kayak Coklat-coklat gitu guys Jadi kayak iuh Dan habis itu si Parker dan Chester tuh kayak Membuang makanannya tersebut ke wastafel Soalnya mereka tuh kayak gak nafsu makan gitu guys Dan kayak Iuh Kayak masakannya tuh kayak gak enak gitu Soalnya si Chester tuh mencicipi sedikit gitu guys Si Chester Dan rasanya tuh gak enak banget kata dia Saat Si Parker dan Chester ini membuang makanannya Itu diketahui sama ibu Mary nya tersebut guys Dan ibu Mary nya ini langsung marah-marah ke Parker dan Chester Karena Mereka sudah membuang makanannya yang dimasak bu Mary Harinya tuh marah banget guys Sampai kameranya Parker dan Chester tuh diambil dan dibuang ketong sampah Dan kayak Boomer tuh langsung kayak marah banget Dan kayak Jadi Kayak apa sih Jadi kayak gila gitu guys Jadi kayak Oh my god Gitu lah Dia pegang kepala gitu Dan Ini creepy banget sih Soalnya kayak Oh my god Si Parker dan Chester itu nyuruh si ibu Mary Supaya Istirahat Gitu guys Di kamarnya Nah terus guys Pas tengah-tengahnya si Parker dan Chester ini ngomongin tentang ibu Mary di luar Tiba-tiba dia mendengar suara gitu dari dalam kamar Dia masuk ke dalam kamarnya ibu Mary tersebut Dia tuh kena kejut Karena ibu Mary nya itu tidak ada di dalam kamar tersebut guys Nah bersaat si Parker dan Chester ini kayak Melihat suasana dalam kamar Terus pas dia lihat Ternyata ibu Mary ini kayak di sebuah gudang gitu guys Terus dia lagi di Paling pojokan gitu Terus si ibu Mary nya itu kayak bilang Kayak bicara sama seseorang Tapi Kayak seseorangnya itu gak kelihatan Terus Bicaranya itu kayak bisik-bisik gitu Kayak Biss-biss-biss gitu Itu guys Swear Nah si Parker dan Chester itu kayak Langsung kaget kan Langsung dia itu bilang What are you doing Terus si ibu Mary itu mana kayak gini Come here baby Kesini sayangku gitu Jadi kayak Come here baby Come here baby Jadi kayak Serem banget guys Come here baby Come here baby Stop Get away Get away Terus tiba-tiba kan Si Parker dan Chester kan kayak bilang Stop gitu kan Terus si ibu Mary itu kayak Dia tuh marah lagi kayak Dia jadi pegang pala gitu Terus dia tuh langsung lari Keluar rumah tersebut guys Dan si Parker dan Chester tuh kebingungan Soalnya Soalnya Tasnya ibu Mary tersebut tuh Ketinggalan guys Di kursi Terus Parker dan Chester cek Apa di dalam tasnya tersebut guys Ternyata di dalam tasnya tersebut tuh ada kecoa guys Dan tuh kayak ada pasir-pasirnya juga guys Dan ini Serem banget sih Nah terus guys Si Parker ngecek CTV Pada saat si ibu Marynya tuh Masakin buat mereka guys Pas si Parker ngecek CTV Dia tuh sangat terkejut Dan dia memanggil Chester guys Soalnya kan Chester udah pernah nyicipin makanannya sedikit kan Nah si Parker dan Chester tuh akhirnya melihat Rekaman CTVnya tersebut guys Si Parker dan Chester tuh sangat terkejut Karena apa Pada saat ibu Marynya itu masak Itu kayak masakannya tuh dibawa dan digotong Ke kamar mandi guys pancinya Dan bayangin aja Apa yang ibu Mary itu lakukan Sama masakannya di Di kamar mandi gitu guys Apakah Masakannya dikasih Kotorannya dia Ini menjijikan banget sih ini Ini tuh kayak apa sih Videonya ini Kayak agak creepy Juga bisa dibilang gitu Agak Psycho dikit juga bisa dibilang Creepinya tuh pasti dapet banget Dan menjijikannya itu guys Suar-suar Oh my god Dan masakannya tuh pasti bau banget guys Coba kalian pikir deh Oke guys mungkin sampai disini videoku Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Silahkan kalian request di bawah Buat aku bikin video apalagi Jadi guys aku mau ngingetin ke kalian Kalau aku tuh lagi ngadain giveaway Jadi kalian jangan lupa Cek channel aku yang aku buat baru Namanya itu Armilla Horming Silahkan kalian buka Armilla Horming Dan disitu ada video Syarat-syarat ikut giveawayku ya guys Dan thanks for watching